Hai Infobanker, kembali lagi dalam program Break Time. Saat ini kita sedang bersama Pak Yahya Setia Atmaja, kenapa sih Pak mau ikutan main ketoprak? Jadi waktu itu Pak Eko ajak, ini teman-teman keuangan biasa suka kumpul main ketoprak gitu ya. Kemudian saya juga berpikir, oh ya boleh juga ya, ini sesuatu yang fun ya. Betul-betul komunitas finansial itu bisa bersama-sama secara santai membantu untuk melestarikan kebudayaan Indonesia dan untuk belajar mengenal sejarah ya, saya kira itu. Terus mau tanya kesan dari Bapak apa sih ikutan acara ini? Kesannya ya fun, artinya kan kalau pembantasan cirus kan kita mesti amal mati, harus latihan sering ini. Jadi tiap kali pertunjukan saya denger ya Pak Eko cuma sekali, dua kali. Yang lalu Prabu Sindawangnya dua kali latihan, yang pembantasan ini cuma sekali dan itu latihan blocking saja ya. Jadi bukan sesuatu yang susah dihapalin, tetapi kita ya ajak santai aja ya. Jadi dengan demikian sebenarnya nggak ada masalah gitu untuk ikut dalam pembantasan ini. Biasanya kan kalau di kantor, Bapak nih Pak yang ngantung karyawan, nah sekarang Bapak yang disuruh apalin dialog, itu gimana Pak? Saya kira saya menjadi dirut, Presidir juga nggak mendadak kan. Dari dulu saat saya masih staff, masih biasa, bahkan dulu pertama saya kerja itu suruh fotokopi. Saya fotokopi waktu itu, jadi udah biasa dan asal jangan kita terbawa, wah sekarang aku dirut, beda gitu. Enggak lah, kehidupan ini kan sama aja. Di kantor pun dengan staff juga nggak ada yang pokok E, pokok E ya. Kita santai aja barang jadi yang cair gitu ya, nggak ada terlalu gap atasan bawahan. Kalau misalnya untuk ngapal ya, ngapal ya ini kerpean ada, ini tuh ada kerpean kecil, contekan ya. Jadi karena kita, dan disini nggak ada full dialog, kita hanya main point, kita catat, kepe sedikit, ingat, udah ngomong gitu ya. Apa sih pesan untuk para milenial untuk melestarikan budaya Indonesia? Ya pesan para milenial ya, kalau misalnya Anda melihat sesuatu seperti ini, itu adalah upaya kita kan untuk mudah dicerna, sesuatu yang fun. Nah kalau kita lihat milenial kan juga senangnya yang fun, yang nggak terlalu formalitas. Nah kita harapkan ya milenial ikut juga untuk bisa melestarikan dengan mengikuti seperti kegiatan itu ini gitu, kira-kira gitu lah. Terima kasih Pak Yahya untuk waktunya. Saat ini kita sedang bersama Ibu Afriyani, apa kabar? Baik. Kita mau tanya sih, kenapa sih mau ikutan acara ini? Ya sebenarnya dari tahun 2007 ya, waktu itu pertama kali kita melestarikan budaya dengan cara mengajak para bankers untuk ikut menjadi pelaku ya. Nah kita waktu itu diinfokan bahwa ini dalam langkah pestaikan budaya, tapi juga kita mau membantu para seniman aslinya gitu. Nah gimana caranya? Kalau kita main kan mau nggak mau anak buah kita nonton. Itu juga sebagai salah satu pestaikan budaya baksa. Yang kedua, anak saya juga, kalau kan pasti nonton. Nah disitu sebenarnya salah satu cara juga supaya budaya-budaya ini bisa mengikuti dengan budaya yang sudah modern. Tapi paling tidak mereka tahu dan mereka tertarik untuk ikut gitu. Selanjutnya nih, apa sih pesan Ibu kepada para milenial untuk melestarikan budaya di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita belajar dari negara lain, negara lain itu justru membanggakan budayanya ya, walaupun dari yang tua sampai yang muda ya. Nah mustinya kita tidak hanya mencuasa dia, mustinya yang muda-buda harusnya melestarikan juga budaya kita. Kenapa? Nanti kalau udah diampuin oleh negara lain kita ribut ya. Kalau udah diambil. Kalau udah diambil orang lain kita ribut, padahal sebenarnya budaya kita ini banyak disubah oleh negara-negara lain. Cuma kalau nggak ada yang menghudayakan, lama-lama akan hilang ya. Nah dengan milenial, menurut saya jangan hanya yang modern saja, karena modern itu justru kita mengambil dari negara lain. Jadi bagaimana yang ada di dalam negara ini kita sendiri kita gali, mungkin ditambah inovasi-inovasi baru, sehingga bisa mungkin dimodernkan. Tapi tidak menghilangkan budaya kesenian masing-masing. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kita mau tanya nih, biasanya kan main sama seniman. Nah sekarang mainnya sama para bangkir, gimana sih perasaannya? Ya yang pasti, ini kan kolaborasi ya. Ya satu hal yang membanggakan, bangganya ya beliau-beliau yang harusnya setiap hari itu menghadapi angka dan angka. Dan mengatur perekonomian bangsa ini masih menyempatkan waktu untuk punya kepedulian dengan budaya. Ya salah satunya adalah kesenian tradisional. Ini yang membanggakan. Kalau masalah kesulitannya main dengan brio-brio ini, karena saya tidak ikut latihan. Makanya kami sebagai pelawak, kita menjaga. Menjaga, lah tujuan kami ini bertiga. Ini cuma menghibur, menjaga. Setelah itu, kami tidak masuk dalam cerita. Tapi melihat keseharian dan kesibukan beliau kan rasanya mustahil. Tapi acting beliau, ya kalau bicara hafalan itu wajar lah kalau beliau ini ya kan. Karena sehari-harinya bukan ngapalin dia lo, tapi ngapalin angka. Terima kasih atas waktunya. Itu aja? Itu aja. Nah, tadi kita udah sama-sama nonton ke Toprak. Nah, keren kan? Ternyata para pemainnya adalah bos-bos bang besar loh. Nah, tadi juga udah kita tanya kesan-kesan mereka terhadap acara hari ini. Satu pesan dari acara hari ini adalah, jangan lupa lestarikan budaya Indonesia ya guys. Sekian dulu liputan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di program kita selanjutnya. Daaah! Sampai ketemu di program kita selanjutnya.